Kita budidaya ikan nila, ikan bawal dan ikan, kalau kata kami sekarang ini ikan tengadak. Jadi kalau ikan nila itu biasa masa panennya itu 4 bulan sudah kita bisa panen. Kalau ikan bawal itu sekitar 6 bulanan. Dan kalau ikan tengadak itu, ikan tengadak itu termasuk ikan yang misalnya perkembangan cukup lama sampai 2 tahun. Baru tidak biasa panen, itu bisa sampai 1 kg-an kita tengadak. Itu dikelola oleh kawang tanggungan desa Tanjung, dan lagi bantuannya itu dari pemintahan desa Tanjung. Bantuan berkerambak dengan ikannya. Kalau panen, kalau kita sudah panen, kita memenuhi pemintaan. Kadang-kadang pemintaan pasar, pemintaan masyarakat. Itu kalau sudah masa panen, itu dalam beberapa bulan itu, pemintaan masyarakat itu tidak sekaligus. Jadi sampai beberapa bulan itu, kita pemintaan masyarakat antara 10-20 kg itu per hari itu, tetap kita berikan kepada masyarakat. Saat ini yang kita berikan kepada masyarakat itu adalah 8 kerambak, 8 kerambak, ikan. Inilah 2 kerambak, bawah 2 kerambak, sama tengadaknya 1 kerambak, pembibitan 1 kerambak. Ada kalah.